Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wadjir Rahman Rekas 8P 612 Disini Saya akan menjelaskan Apa itu agensi Jadi ekoenzim adalah hasil fermentasi Limba otakur organik Seperti ampas, buah, dan sayuran Gula, gula coklat Gula merah atau gula tepuk Dan air Warnanya coklat gelap Dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat Nama pembuatan ekoenzim Adalah 3 bulan tropis dan 6 bulan subtropis Dr. Rosukon Pompon Pompon Diri asosiasi pertanian organik Thailand Dr. Joyan Oon Ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. Joyan Oon Seorang peneliti naturopati Dari Penang, Malaysia Cara membuat ekoenzim Langkah-langkah Membuat ekoenzim Satu, memisikan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia Dua, ukur volume wadah Tiga, masukkan air besi maksimum Sebanyak 60% dari volume wadah Empat, masukkan gula sesuai takaran Yaitu 10% dari berat air Lima, masukkan potongan cisa buah dan sayuran Yaitu 30% dari berat air Lalu aduk rata Enam, tutup rapat sampai panen Tujuh, beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen Lokasi penyimpanan Untuk menghindari kontaminasi Tempatkan wadah larutan fermentasi Di tempat yang Satu, tidak terkena sinar matahari langsung Dua, sirkulasi udara yang Baik, jauh dari WC Wifi Sampah Tempat pembakaran sampah Dan bahan-bahan kimia Panen Pemanenan ekoenzim Setel 90 hari Ekoenzim siap dipanen Ada kemungkinan di permukaan muncul jamur muti halus Jamur bisa dipisahkan dan dimanfaatkan Ekoenzim bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup Kemasan Hasil panen ekoenzim bisa dikemas di botol kaca atau plastik bertutup rapat Disarankan ekoenzim dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjagaan Kualitas Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.